Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Vivo V25e dengan kasus lupa akun Google-nya sehingga terkunci di tampilan verifikasi akun Anda kita akan coba untuk membaipas akun Google pada handphone ini dengan metode membuat kunci layar baru namun syaratnya adalah handphone harus terhubung ke jaringan internet silakan Anda bisa gunakan jaringan wifi ataupun data seluler disini aku menggunakan jaringan wifi setelah handphone terhubung ke jaringan internet kita bisa kembali ke halaman awal di bagian halaman selama datang kemudian disini ada menu pengaturan aksesibilitas bisa kita pilih menu ini selanjutnya kita pilih menu talkback kemudian kita aktifkan gunakan talkback sampai muncul halaman selama datang di talkback seperti ini lalu bisa kita gambarkan letter L terbalik atau huruf L tetapi kebalik dari kiri bawah ke kanan atas sampai muncul notifikasi di layarnya oke kita gambarkan letter L sekarang muncul notifikasi izinkan Android Accessibility Suite merekam audio bisa kita pilih saat aplikasi digunakan kita ketuk dua kali saja sampai muncul notifikasi baru yaitu gunakan perintah suara di pojok kanan bawah ada menu gunakan perintah suara kita akan menggunakan menu ini untuk mengucapkan perintah suara ada dua perintah suara yang akan kita gunakan atau kita ucapkan yang pertama adalah kita ucapkan Google Assistant kemudian yang kedua adalah Open YouTube jadi tinggal ngomong aja yang pertama adalah Google Assistant kalau sudah muncul Google Assistant nya lanjut kita ngomong Open YouTube oke kita coba sekarang kita ketuk dua kali untuk mengaktifkan gunakan perintah suara setelah aplikasi YouTube terbuka langkah selanjutnya adalah menonaktifkan fitur talkback nya agar tidak mengganggu langsung aja kita tekan dan tahan volume atas dan volume bawah sampai muncul notifikasi aktifkan pintasan talkback di layarnya kemudian kita pilih menu aktifkan di pojok kiri bawahnya kita ketuk dua kali lalu kita ulangi menekan volume atas dan volume bawah untuk mematikan talkback nya jadi harus bareng ya volume atas dan volume bawah kita tekan dan tahan sampai muncul notifikasi tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan sekarang kita pilih menu logo orang di pojok kanan atas aplikasi YouTube nya kemudian kita pilih menu setelan masuk lagi ke menu tentang kemudian kita pilih persyaratan layanan YouTube sampai muncul browser bawaan Vivo V25e seperti ini setuju dan lanjutkan dan selanjutnya kita akan mengakses blog Magelang Flasher langsung aja kita ketuk kolom address bar nya dan kita hapus dulu isi teks pada kolom address bar nya kemudian kita ganti dengan url blog Magelang Flasher bisa kita ketikkan saja www.magelangflasher.com 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 kemudian kita bisa menekan panah ke kanan di keyboard nya sampai blog Magelang Flasher terbuka kita tunggu sebentar setelah blog Magelang Flasher terbuka di pojok kiri atas ada menu garis tiga kita bisa pilih menu ini sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kemudian kita pilih menu Bypass FRP muncul iklan bisa pilih menu tutup atau klik ik di pojok kanan atas sampai handphone ini masuk ke halaman Bypass FRP Google pada blog Magelang Flasher kemudian sekarang kita akan masuk ke menu setelan di handphone ini dengan cara kita pilih open setting menu yaitu menu nomor 2 kita klik saja menu ini sampai muncul notifikasi izinkan kemudian kita pilih saja notifikasi izinkan sampai masuk di menu setelan atau pengaturan dari Vivo V25e ini kita scroll ke bawah dulu untuk serinya sudah betul Vivo V25e kemudian kita masuk ke bagian sistem selanjutnya kita masuk ke bagian opsi reset kemudian kita masuk lagi ke bagian atur ulang semua pengaturan disini kita pilih menu atur ulang semua pengaturan di bagian bawah layarnya kemudian kita pilih lagi atur ulang semua pengaturan sampai ada notifikasi memulihkan harap tunggu kita tunggu saja sampai loadingnya selesai kemudian handphone akan otomatis restart jadi kita tunggu sebentar sampai handphone menyala kembali selanjutnya tinggal kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai bisa kita letakkan dulu kemudian kita tunggu sampai proses loading logonya selesai selanjutnya kita akan mengulangi lagi untuk masuk ke blog Magelang Flasher namun langkah berikutnya adalah membuat kunci layar yang baru untuk membaipas akun Googlenya jadi sebetulnya handphone ini sudah memiliki kunci layar kita akan membuat kunci layar yang baru karena kunci layar sebelumnya ada lupa maka agar kita mengetahui kunci layarnya adalah dengan membuat baru kembali kunci layar pada handphone ini kemudian setelah beberapa detik atau beberapa menit proses loadingnya selesai masuk ke halaman selamat datang lagi kita akan hubungkan ulang dulu handphone ini ke jaringan internet karena kebetulan disini aku menggunakan jaringan wifi jadi aku setup lagi sampai ke halaman hubung ke wifi kemudian kita hubungkan ke jaringan internet via wifi jangan terlalu lama di proses loading langsung aja kita kembali kita kembali lagi sampai ke halaman awal kemudian kita masuk lagi ke menu pengaturan aksesibilitas kemudian kita masuk lagi ke menu talkback kemudian kita aktifkan gunakan talkbacknya dan ada notifikasi izinkan Android Accessibility Suite melakukan dan mengelola panggilan telepon disini kita pilih izinkan saja kita ketuk dua kali masuk di selamat datang talkback kembali dan kita gambarkan logo atau huruf letter L terbalik lagi kemudian langsung muncul notifikasi gunakan perintah suara kita akan mengucapkan ulang dua perintah suara jadi dua perintah suara yang tadi kita ucapkan akan kita ucapkan ulang kemudian langsung aja kita pilih gunakan perintah suara kita ketuk dua kali untuk mengaktifkan perintah suaranya kemudian kita ucapkan Google Assistant Open YouTube Setelah aplikasi YouTube terbuka kita akan mematikan lagi fitur talkbacknya dengan cara tekan dan tahan volume atas dan volume bawah sampai muncul notifikasi aktifkan pintasan talkback kemudian kita pilih lagi aktifkan kemudian kita tekan dan tahan lagi volume atas dan volume bawah sampai muncul notifikasi tombol volume ditahan talkback dinonaktifkan lanjut langkah seperti yang tadi pilih logo orang di pojok kanan atas aplikasi YouTube nya masuk ke menu Stellan masuk ke tentang pilih persyaratan layanan YouTube sampai masuk ke browser Vivo kita akan mencari histori blok magelang flasher yang tadi kita sudah ketikkan kemudian ini dia sudah muncul ya histori atau riwayatnya tinggal kita pilih saja www.magelangflasher.com ini kita tunggu sampai blok magelang flasher terbuka langsung aja pilih menu garis tiga di pojok kiri atas blok magelang flasher kemudian muncul beberapa menu kita pilih menu Bypass FRP dan sekarang tinggal kita membuat kunci layar yang baru dengan cara pilih menu open lock screen setting jadi menu yang paling atas open lock screen setting langsung kita klik kemudian muncul notifikasi kita pilih izinkan sampai masuk di halaman lindungi ponsel jadi kita akan membuat kunci layar biar gampang kita pilih pola saja kemudian kita gambarkan pola yang mudah misal letter L seperti ini pilih berikutnya kita konfirmasi ulang menggambar pola kunci layarnya kemudian kita pilih menu konfirmasi sampai disini kita bisa memilih menu lewati dan kunci layar baru sudah berhasil kita buat sekarang kita kembali aja kembali terus sampai ke halaman awal selama datang dari handphone ini kemudian kita set up handphone ini dalam proses set up nya handphone terhubung ke jaringan internet ya jadi kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kemudian kita tunggu dan sekarang disini kita diminta untuk konfirmasi kunci layar berupa pola yang tadi kita buat tadi kita membuat pola letter L maka tinggal kita gambarkan saja polanya dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah kemudian kita tunggu sebentar ada proses loading lagi dan setelah ini sudah tidak ada halaman verifikasi akun anda yang ada adalah halaman login akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja selanjutnya tinggal kita set up handphone ini sampai ke tampilan menu akun google sudah berhasil kita bypass menyiapkan ponsel kemudian berikutnya dan untuk aplikasi bisa kita lewati kemudian berikutnya lagi dan ini dia fun touch OS selama datang telepon anda telah disiapkan kita pilih gunakan sekarang handphone langsung masuk ke tampilan menu namun handphone ini masih memiliki kunci layar berupa pola karena tadi kita membuat kunci layar yang baru bukan menghapus kunci layarnya apabila kita kunci layarnya dan kita buka lagi dia meminta verifikasi pola kunci layar sama dengan yang kita buat tadi yaitu letter L seperti ini untuk menghapus kunci layarnya bisa masuk ke menu pengaturan kemudian kita cari di bagian keamanan kemudian kita masuk ke bagian kunci layar kita gambarkan dulu polanya logo letter L seperti yang kita buat tadi dan kita ganti menjadi tidak ada atau geser sekarang handphone ini sudah tidak memiliki kunci layar lagi dan akun google sudah berhasil kita bypass metode ini bekerja untuk versi keamanan yang paling baru dan bekerja untuk semua seri vivo terbaru kita cek dulu di bagian tentang telepon untuk serinya sudah betul V25e kemudian informasi perangkat lunak update keamanan android berada di 1 Oktober 2022 dan ini merupakan update firmware yang paling baru kita bisa cek juga di bagian pembaruan sistem dan perhatikan untuk versi sistem ini sudah versi yang paling baru keamanan terbaru oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton